Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca judul yang disampaikan oleh pengerjaan Ramli ini. Kebangkitan bagi seluruh rakyat Indonesia jalan keadilan dan kemakmuran. Tiba-tiba saya teringat dengan seorang office boy Japri saya. Namanya Amar. Bang Bet saya di PHK. Tolong carikan saya pekerjaan. Saya berpikir tadinya ini gejala awal dari krisis pada waktu itu. Tapi ketika saya bertemu dengan teman-teman buruh di daerah Narogong, saya diundang dalam satu komunitas buruh, mereka juga bercerita. Perusahaan kami melakukan efisiensi. Dan saya menjadi korban yang harus di PHK. Namanya Julianto. makin saya berinteraksi dengan kawan-kawan buruh. Saya dalam beberapa perenungan kita tidak menemukan keadilan di situ. Kita tidak menemukan kemakmuran di situ. Dan yang menyakitkan bagi buruh, petani, dan orang-orang kecil. Ketika mereka menderita, di saat yang sama ratusan triliun dikorupsi oleh elit kekuasaan. Bansos yang harusnya untuk orang-orang miskin, dikorupsi. Dan ini korupsi terjahat dalam sejarah Republik ini. Jadi, pesan Bang Rijar Ramli, bahwa pentingnya satu kata dengan perbuatan, itu adalah pesan subtantif dan sangat moralis. Menunggu mengingatkan kita semua, bahwa kita memerlukan pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Dan hari ini kita tidak menemukan itu. Ketika dilantik mengatakan bahwa kami, saya sebagai pemimpin Republik ini, akan menguatkan KPK. Tetapi dalam pekan ini, KPK justru dilemahkan. Di mana satunya kata dengan perbuatan? Pertanyaannya adalah, mengapa elit kekuasaan ini tidak satu kata dengan perbuatan? Jawabannya adalah, karena kekuasaan dikendalikan oleh oligarki predator. Predatori oligarki ini sesungguhnya sangat luar biasa. Dan itulah kemudian, kenapa seluruh proses-proses perjuangan, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa, dan dalamnya adalah Bang Reja Ramli sebagai satu tokoh, yang menurut saya, sangat konsisten dalam sejarah perjuangan Republik ini, sejak beliau mahasiswa. Kehadiran saya secara pribadi, dan saya yakin dengan semua yang hadir di sini, adalah bentuk apresiasi yang luar biasa untuk Bang Reja Ramli. Nah, kita memerlukan pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Andekan saja, hari ini kita ingin melantik pemimpin Republik ini, saya yakin Bang Reja adalah salah satu yang layak memimpin Republik ini. Saya kira itu pendekatan politik, saya kira perspektifnya kita bisa lihat dari beberapa buku, dan satu pandangan yang paling mengena dalam membaca Republik hari ini adalah, di antara bukunya Robert Mischel tentang The Iron Law of Oligarchy, kemudian juga menurut saya, pemikiran Jeffrey Winter cukup bisa dijadikan sebagai satu perspektif, untuk melihat betapa oligarki predator itu sungguh luar biasa di Republik ini, dan parahnya pemimpin Republik ini dengan mudah dikendalikan oleh oligarki predator. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.